Di gelar dengan sangat sederhana, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar peringati hari lanjut usia nasional ke-25 tingkat Kabupaten Banjar tahun 2021. Peringatan pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Nur Gita Tias mengatakan, lansia merupakan usia yang luar biasa dan bukan beban bagi daerah akan tetapi membuatnya mentinggal di Kabupaten Banjar. Karena semakin banyak lansia berarti pada daerah tersebut tersedia asupan gizi yang baik dan pelayanan kesehatan yang baik pula. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Diyahuddin mengatakan, peringatan sengaja digelar dengan sederhana dan dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada para lansia. Kita laksanakan agak sederhana, lebih sederhana dibandingkan biasanya karena suasana. Pada ini kita adakan pemeriksaan penyakit untuk seri ending penyakit tidak menular, seperti lingkaran kerut, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, timbang badan, tensi darah. Kemudian juga kita siapkan bagi yang lansia yang bersedia untuk vaksinasi COVID-19 kita siapkan untuk hari ini. Kemudian kita juga ambil sedikit buah tangan untuk lansia yang hadir pada hari ini. Diyahuddin berharap agar para lansia tetap produktif dan tetap sehat baik fisik maupun mental. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan sendiri dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, tetap melaksanakan pemeriksaan secara rutin, khusus lansia atau posyandu lansia. Dari Kabupaten Banjar, Kelimantan Selatan, Jenny Hamidi, BanuwaTV.com melaporkan.